Ya, 8 hari lagi band legendaris asal Amerika Serikat Bon Jovi akan menggelar konsernya di Indonesia. Nah, bagi Anda nih, warga ibu kota yang berencana membeli, berhati-hatilah dengan tiket palsu. Karena puluhan calon penonton tertipu dengan tiket palsu yang dibeli dari online. Ya, dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews malam. Dan sesaat lagi saya akan kembali dalam program Sport News. Jadi, tetaplah di iNews TV. Bagi Anda pencinta Bon Jovi dan akan menonton konsernya minggu depan, berhati-hatilah terhadap penipuan. Ya, sebanyak 28 orang warga Jakarta tercatat menjadi korban penipuan pembelian tiket konser melalui situs online palsu yakni tiketbonjovi.com. Penipuannya adalah kita sudah membeli tiket, dijanjikan akan mendapatkan tiket fisik. Tapi, ketika dalam perjalanannya itu ada indikasi penipuannya itu adalah ketika kita kontribasi balik, itu tidak dijawab. Pihak kepolisian mengaku agar tiket sebaiknya langsung dibeli di tempat penjualan yang resmi dan bekerja sama dengan penyelenggara. Diketahui band legendaris asal Amerika Serikat ini akan menggelar konser di Gelora Bung Karno pada 11 September mendatang. Harga tiket yang dijual bervariasi, mulai dari 500 ribu rupiah hingga 3,5 juta rupiah. Dari Jakarta, Retno Ayu Gunawan memberitakan.